Di video kali ini, gue kedatangan lagi nih, barang yang menurut gue sih udah pas banget nih buat ngabisin sisa-sisa THR kalian. Ya, barang apakah itu? Nanti akan kita bahas setelah bumper dulu. Selamat datang di channel saya, saya Media. Kembali lagi dengan gue, ada di sini dan pada video kali ini, gue kedatangan barang dari Cina. Yes, jadi barangnya itu dari Banggood. Kali ini Banggood itu ngirimin lagi beberapa barang, kurang lebih ada 5, yang gue rasa itu bisa banget nih buat ngabisin THR kalian. Tapi sebelum gue mulai unboxingnya, gue memuatin lagi nih, buat kalian yang baru aja mampir di channel gue kali ini, gue mau ucapin selamat datang. Dan di channel ini, gue biasanya sama temen-temen gue itu membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan produktivitas, kayak laptop, kamera, dan aksesorisnya. Jadi buat kalian yang belum yakin, bisa aja cek video kita sebelumnya. Dan juga pastikan kalian subscribe di channel ini, karena pastinya bakalan ada konten-konten yang menarik di setiap minggunya. Oke, langsung aja kita mulai unboxing barangnya. Nah, barangnya kali ini, temanya itu adalah tema-tema dari smartwatch ya, jam-jam bilang, jam-jam modern gitu lah pokoknya lah. Jadi, ini gue udah nyari nih, harga-harganya itu juga gue pilihin yang menurut gue affordable lah buat kantong kalian. Dan juga kalian juga masih punya THR gitu ya, jadi gue rasa masih bisa lah beli-beli barang kayak gini. Dan, kalaupun udah habis juga THR ya silap, ya gimana ya? Jadi buat kalian yang masih ada THR, mungkin bisa nih buat milih-milih barang yang satu ini nih. Nah, jadi gue bakalan unboxing dari berdasarkan barang-barang yang menurut gue yang boxnya itu yang biasa aja kali ya. Jadi kan bisa nih, lihat nih, ada empat, ada empat nih sama ini nih, ada empat ya, ada empat. Ya, gue rasa kita urut aja dari yang biasa, jadi yang berasal itu yang ini dulu ya. Jadi, kita langsung aja unboxing barang pertama. Oke, langsung aja nih barang pertama yang dari boxnya menurut gue itu biasa aja, yaitu adalah smartbracelet. Tapi sebenernya itu bukan smartbracelet ya, sebenernya itu gue ada mesen barang namanya ada brandnya gitu. Tapi, dia packingnya tuh gak niat gitu loh. Gak tau gak niat apa emang kayak begitu lah, gue gak ngerti. Ya, seharusnya tuh kalau dari benggutnya sendiri, nama barangnya itulah Becky E33. Nah, mungkin gue bakal kasih lihat di sini fotonya. Maksudnya, foto berserta judul sama barangnya itu ya. Nah, kita lihat dari kontaknya dulu. Di kontaknya ini adalah tulisan smartbracelet sustain heart rate. Berarti udah jelas banget di braceletnya ini, smartwatch kali ini tuh ada info-info buat heart rate gitu lah. Bisa dilihat di sini, di bagian belakangnya itu ada tulisan heart rate monitoring, all the activity sleep monitoring, dan information notifier. Berarti ini mungkin bisa nih kayak buat notifikasi SMS kali ya. Menarik tuh sangat. Pokoknya di sini juga ada waterproofnya IP87 ya. Jadi, buat kalian mau main basah-basahan, gue rasa udah oke lah di sini. Yang penting jangan dicelomin yang lama gitu. Oke, kita buka. Yes, ini barangnya. Eh, salah, ini barangnya. Kita langsung aja cabut ya, cabut barangnya. Oke, ini kalian bisa lihat dulu di sini. Ini barangnya. Mungkin gue di sini bisa sambil buka-buka TV. Oh, dia nyala sendiri coy. Kayaknya gue gak ngerti kenapa tiba-tiba nyala ya. Kalau gue mau pencet apa-apa ya. Dalamannya itu ada semacam strap. Ya, of course ada strapnya ya. Di sini strapnya dari karet. Bisa dilihat di sini bahan yang digunakan itu udah karet. Menurut gue karetnya ya udah oke lah. Kayak gue rasa gak gampang putus juga sih. Udah standar harganya. Dan harganya nanti gue bakalan bahas ya di akhir gue bahas yang satu ini. Dan di headphone juga udah memiliki fitur quick release. Jadi udah kayak semacam smartwatch-smartwatch zaman sekarang gitu ya. Di sini ada charger ya. Chargernya, wah unik sekali charger-nya. Oh, charger-nya ini kayaknya dia gak pake magnet gitu ya. Jadi dia sistemnya kayak ngejepit gitu nih. Kalau misalkan gue coba. Gue nyari posisi yang pas dulu guys. Nah ini nih, jadi posisi pasnya kayak begini nih. Kalau gak salah nih ya. Kalau gue gak salah, gue bener berarti kayak begini. Jadi di sistemnya gak ada magnet. Tapi di sini ada pinnya gitu. Kalau kita lihat dalamnya lagi. Gak ada. Oh, ini di sini ada buku manual ya. Buku manual berbahasa Inggris. Tapi gue belum tahu nih cara koneksinya bisa apa gak dikoneksin. Oh, dia ada. Jadi gue mesti download dulu nih aplikasinya. Mungkin kalau kalian udah beli, bingung cari aplikasinya. Jadi kita langsung aja cek fitur-fiturnya. Kalau misalkan gue bacain fiturnya dari sini dulu ya. Dari e-commerce-nya. Dari Banggood-nya sendiri. Dan itu udah ada fitur easy game monitoring. Gak tahu itu buat apa. Ada heart rate yang kayaknya dijelasin. Ada sleep monitoring. Mungkin dari heart rate-nya juga. Dan itu ada blood pressure. Sport mode. Buat penghitung kalori. WeChat movement. Distance. Fine bracelet. Fine... Oh, bener. Gue udah sih udah standar sih. Sisanya ya udah fitur-fitur standar smartwatch ya. Jadi gue rasa ini harusnya sih udah oke lah buat dari fiturnya. Kalau kita lihat lagi dari sini nih. Bisa lihat. Ini. Ini ada measure SPO2. Waduh ini apaan nih? Gue gak tahu. Keren juga nih. Ini ada sleep. Ada support mode. Support mode. Ini ada message. Jadi katanya message-nya itu dia udah terintegrasi sama WeChat. Jadi gue rasa kalau buat pakai line atau semacamnya kayaknya belum oke kayaknya deh. Ya emang gak heran juga sih kalau di Cina tuh emang dia kalau gak salah emang ramainya WeChat sih ya. Kan kalau sekarang tuh udah pakenya pake semacam laser-laser gitu ya. Kalau di sini bukan laser sih. Menurut infrared atau lampu hijau lah pokoknya lampu. Oh udah juga masih ada lampunya ini. Nih nih sini. Gue kira pake busi. Nge-lag guys. Udah gue mungkin gue bakalan skip dulu kali ini. Ini gue gak ngerti kenapa. Tiba-tiba ini tuh gak mau ini lagi penuh lagi nih. Gak ngerti baliknya. Gak ngerti baliknya gimana nih. Kita lanjut dulu nih. Sebelum gue lanjut gue mau jelasin dulu harganya. Jadi buat smartwatch dengan nama Becky E33. Tapi dikontaknya cuma smart bracelet ini. Itu smartwatchnya cuma dibandrol seharga Rp331.000. Itu di convert ke rupiah ya dari US dollar. Dan menurut gue itu harga yang masih affordable. Dibanding sama Mi Band yang kalau Indonesianya itu kan Rp500.000. Berarti gue bisa asumsi ini harganya lebih murah ya. Barang kedua. Barang yang dari boxnya itu biasa aja. Selanjutnya. Selanjutnya ini. Ini sebenernya bukan gue udah buka dulu ya. Sebenernya emang dari sananya emang dia gak di packing plastik. Gue gak ngerti kenapa. Kenapa nih udah gak ada brandnya. Tapi gak ada plastiknya gitu. Memang gak niat atau gimana gue gak ngerti gitu ya. Di sini namanya smartwatch juga nih. Smartwatch. Gak ada nama modelnya. Tapi di sini ada fitur-fiturnya nih. Kalian bisa lihat. Di sini ya. Fiturnya. Fiturnya di sini ada nih. Ada clock. Heart rate monitor. Pedometer. Blood pressure. Calorie. Bicycle mode. Sama sleep monitor. Ini kurang lebih sama nih. Kayak yang tadi. Cuman di sini ada bicycle mode. Jadi kalau kita main sepeda. Mungkin dia gak ngitung berdasarkan step lah ya. Bener. Kalau salah dia ngitung berdasarkan GPS. Jadi ya menurut gue udah oke. Oke kita buka ya. Dan kalau kalian juga mau tau. Ini nama brandnya sebenernya itu apa. Sebenernya nama brandnya itu sama. Kayak jam sebelumnya. Namanya itu Becky K1. Jadi gue gak ngerti nih. Buat pabrikannya Becky nih. Kenapa dia tuh gak mau pake. Kerdus yang punya dia sendiri tuh. Kenapa pake gini. Ini maksudnya apa gitu sebenernya. Sebenernya gue udah ekspektasi. Dari sini tuh. Dari gambarnya oke. Dari barangnya pun. Kalau yang ini juga menurut gue udah oke ya. Kenapa tapi. Kerdusnya itu gak oke gitu. Harusnya tuh dia bisa lah. Nge branding barangnya dia sendiri. Lebih menarik gitu. Oke. Kalau di sini. Gue coba nyalain dulu. Nyalainnya gimana gue mau tau. Gue coba. Buka dulu. What's inside the boxnya. What's inside the box. Sudah jelas ada user manual. Dapatkan strap. Strapnya itu ada dua warna. Hitam dan putih. Tapi gue rasa cuma dipake satu sisi doang ya. Di sini bisa liat. Warnanya. Dan dia pun juga udah menggunakan. Quick switch. Eh quick strap. Jadi. Udah bisa diganti sama strap-strap. Zaman sekarang yang lebih gaung. Oke lanjut. Di sini ada charger nya. Charger nya. USB. Tapi palanya ini gak dijepit kayak tadi. Kayaknya gue rasa ini udah pake magnet. Nah kan di sini ada magnetnya kan. Mungkin gue rasa nyalainnya tuh. Mesti di charge dulu kali ya. Kayak mancing gitu ya. Mungkin ini gue bakalan skip dulu sambil nge-charge kali ya. Jadi siapa tau nyala sendiri kan kita bisa balas. Jadi ini gue bakalan skip barang ketiga. Abis barang ketiga gue balik lagi ke barang ini. Oke. Ingetin. Jadi kita charge dulu guys. Ntar kita bakal balik lagi. Oke jadi sebelum lanjutnya nih. Sebenernya gue gak mau melewati hal ini ya. Jadi harga buat smartwatch nya si Becky K1 nih. Yang gak ada brandnya disini nih. Mungkin ini gue komplain banget. Ini kenapa gak ada brandnya gitu. Ini harganya Rp447.000. Beda Rp100.000 lah dibanding yang pertama tadi. Si Becky E33. Ya menurut gue oke lah. Ini gue rasa dari fiturnya. Menurut gue dari quality nya juga beda banget sih. Disini kan dari belakangnya bisa liat lagi. Sini 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 nih. Nih dia sih bahannya tuh udah kayak semacam pake karbon. Tapi sebenernya gak. Cuman tekstur-tekstur karbon kayak gini gue rasanya ini bikin premium. Kayak punya si Eko kan. Kalau gak salah dia pake gini juga ya belakangnya. Selanjutnya ini nih. Selanjutnya adalah yang ini nih. Gue mulai suka sama barangnya. Ini karena ini ada brandingnya kan keren tuh. Crystal 2 gak cuma smartwatch doang. Dan ini pun juga di segel pake plastik ya. Jadi ini bener-bener legit gue belum buka. Disini ada brandnya. Brandnya itu namanya brand Zublaze. Zublaze gitu. Zublaze. Nah ini harusnya sih gue ekspektasinya tuh lebih dari yang sebelumnya gitu. Disini ada barangnya. Kalau kalian liat dulu nih. Tapi ini rukanya keren. Placingnya keren. Placingnya ya. Sebelum gue lepas nih gue mau tunjukin. Keren ya. Sebelum gue buka nih gue mau sebutin harganya dulu ya. Ini gue rasa ini harganya murah juga. Emang harganya murah. Gue pilih murah. Dan ini harganya cuma berapa? 331 ribu. Harga yang sama kayak barang pertama. Brandingnya lebih menarik ya. Ya gue belum. Gue gak menjudge ini bagus ya. Soalnya gue belum tau juga fitur-fitur ini. Kalau liat dari sini. Fitur-fiturnya gak ada soalnya. Jadi gue langsung skip. Ke barangnya. Oh disini juga sudah mendapatkan sebuah anti-gores. Juga cakep ya. Disini ada strap warna hitam. Gue rasa kualitasnya sama kayak sebelum-sebelumnya. Warna hitam juga. Gue rasa mirip juga nih kayak barang yang pertama. Dan dia pun juga sudah memiliki quick strap. Jadi bisa ganti sama strap yang lebih gaul. Disininya ada semacam charger. Charger-nya sama kayak produk yang kedua. Dia pake magnet. Tapi disini warnanya lebih hitam. Warnanya memang hitam gitu ya. Kabelnya lebih tipis. Gue rasa lebih fleksibel. Ya gue rasa sih. Dari bentuknya sih gue lebih suka yang ini sih. Jadi kayak bener. Inilah. Cakep gitu. Nah kita buka ya. Iya. Gue cek dulu disini. Nah disini ada. Bentukan standarnya. Apa. Menu standar. Jam. Bisa disini ada pedometernya. Disini ada. Api nih. Api tuh bukan tingkat kebakaran dulu ya. Ini kalori sebenernya. Jangan orak gitu. Disini ada. Hati dengan. 0, 0, 0. Itu bukan jumlah pasar lu. Tapi itu adalah. Heartbeat lu seberapa kencang gitu. Nah disini ada. Kalori counternya. Mungkin nih dikalkulasin. Berdasarkan step lu kali ya. Atau mode lari gitu ya. Gue rasa ini juga bisa dikoneksi ke handphone. Dan kita bisa cek lagi disini. Nah disini kalian mesti download aplikasinya disini ya. Oke. Buat koneksi ke handphone kalian gitu. Jadi biar bisa menggunakan fitur message-nya nih. Tapi gue belum tau nih. Message-nya itu cuma sekedar SMS. Atau bisa diintegrasikan. Ke notifikasi SMS lainnya. Kayak Line, Whatsapp. Atau Instagram gitu kan bisa. Mungkin ini dulu ya. Kalau ini gue rasa sih udah oke lah buat harganya. Di harganya tadi gue jelasin itu cuma Rp331.000. Ini menurut gue sih udah. Price deal. Yes. Kita balik lagi ke bareng yang kedua ya. Jadi jangan skip dulu nih. Ini penting soalnya karena udah nyala. Jadi kita lihat lagi nih. Wah ini touch screen cuy. Jadi gue kira tuh ada tombol kayak sebelum-sebelumnya. Kayak yang pertama, yang ketiga. Ini bisa touch screen kayak gini. Nyalah. Nah. Dan ada menunya. Sangat menarik. Ini bisa dijamain juga. Menurut gue warnanya oke. Nggak ngenora. Selanjutnya disini ada informasi tentang pedometer. Selanjutnya ada berapa kilo kalian jalan. Di sini ada kalori juga nih ada api. Bukan berapa panas sih diri lu ya. Ini berapa besar kalori yang lu udah buang. Bukan kalori yang lu buang sih. Beneran ya kegiatan lu tuh udah kehitungnya berapa kalori gitu ya. Lanjut ya. Di sini ada fitur timer. Di sini ada fitur sleep. Sleep counter. Berapa lama kalian tidur. Di sini ada fitur message. Jadi seperti yang tadi gue jelasin tuh. Kalau misalnya udah diintegrasikan ke handphone. Ini bakal masuk nih fitur message-nya. Terus lanjutnya ada fitur apa lagi? Fitur sport nih. Ada orang lari kan. Jadi kalian bisa nih. Kayak buat Bang Erwin yang lagi gendut-gendutnya sekarang kan. Bisa kita kasih nih. Kita kasih nih buat pakai olahraga. Heart rate lagi. Dan ini ada MMHG nih. Jadi pressurnya juga ada di sini. Kalau misalnya MMHG itu pressure. Nah di sini ada data sport nih. Kalian udah melakukan berapa kali step. Berapa kilo kalori yang kalian udah bakar gitu kan. Kalau kita lihat lagi. Dari fitur-fiturnya si Becky K1 ini. Kalau kita lihat di sini. Gambarnya oke sih. Menurut gue sih dari bentuknya. Gue juga suka sih ya. Oh di sini gue juga menemukan. Kalau misalnya ini gue bakal tulisin gambar ini. Gambar foto sih. Kalau misalnya di sport mode. Sport mode-nya itu bakal nyesuai nih. Kalian lagi jalan kaki. Atau lagi nilai sepeda. Badminton. Atau ya jenis-jenis olahraga lah. Olahraga lantai kayak push up. Olah rantai kalau kalian. Push up. Berenang. Basketball. Climbing. Football itu dia bisa. Jadi top. Menurut gue sih buat barangnya. Dari bahannya sih. Udah oke nih. Ini boleh lah buat kalian ini. Cuman gue ada satu hal yang gue. Agak gak gatel gitu ya. Soalnya posisi LED-nya tuh gak di tengah. Soalnya di sini. Jadi gue kira tuh ada space kosong di bawah itu. Gue kira tuh buat semacam tombol-tombol touchscreen. Kayak smartphone sebelumnya gitu ya. Ternyata gak ada. Ternyata cuman emang ukuran layarnya segini. Posisi nya ke atasan. Dan disini gak ada ini. Jadi gue agak gatel. Ya ini mungkin preferensi masing-masing aja ya. Jadi langsung aja. Kayak tadi gue udah jemputin harga ini ya. Ini harganya Rp. 400.000. Kalau gak tau. Back aja videonya. Biar watch topnya makin banyak. Oke selanjutnya ke barang keempat. Jadi barang keempat itu ada ramai Zeblaze juga. Sama kayak barang ketiga. Jadi gue kena pilihnya dua-dua gitu. Emang gue rasa dari gambarnya tuh. Emang itu doang menarik di harganya gitu. Kalau misalkan buat produk lain yang menarik. Ya ada. Tapi harganya lebih mahal gitu. Sebenernya ini harganya lebih mahal sih. Cuman gue rasa. Ini dari bentuknya sih udah bisa ditoleransi lah ya. Kenapa nih harganya mahal. Gak bisa dilihat kan. Kayak semacam jam-jam yang mahal gitu lah bentuknya. Kayak premium sih. Lebih lucky banget gitu. Disini kita bisa lihat. Nama brandnya Zeblaze. Sama kayak sebelumnya Zeblaze. Disini ada tulisan Smart Fitness Watch 5 3 Pro. Coba. Beuh kan. Apa kata gue bilang nih. Kita lihat nih. Tapi dia bangun balik. Cakep ya. Kita lihat sendiri nih barangnya nih. Pinggirannya tuh udah kokoh banget sih. Gue gak tau nih. Ini plastik doang. Tapi di finishing besi. Atau emang beneran besi-besi gitu ya. Kita buka dulu. Oh dia sudah include sama strapnya nih. Dan di strapnya ini sayangnya dia belum pake quick strap. Tapi disininya ada mur gitu. Ya agak beda sih. Biasanya juga kalo jam-jam biasa kan tinggal tusuk lah maksudnya. Gak pake mur juga. Ini mungkin karena ukurannya lebih besar. Jadi kayak quick strapnya dia. Kayak gak ada yang buat ukuran nih. Kalo misalnya gue bandingin ya. Daripada kalian bilang gue bohong atau gimana kan. Ya kan disini nih yang bagian. Ini yang kedua ya. Ini smartwatch kedua tuh strapnya tuh yang lebih tipis. Jadi gue rasa emang gak banyak aja gitu. Kalo buat yang di ukuran gede. Dan gue pun juga nyari-nyari strap yang ukuran kayak gini. Yang quick strapnya jarang sih ya. Gak tau gue yang gak tau nemu dimana. Atau emang gimana. Tapi emang strap gue ke toko jam. Gue nyari yang quick strap ukuran kayak gini. Ya gue gak nyari sih. Cuman liat-liat aja sebenernya. Gak ada sih kayak gini. Ya mungkin ya kalo kalian tau gitu kan. Gue bukan anak tujam yang antusias gitu. Nah kita lihat disini. Wah barangnya tebal cuy. Ini bener-bener menarik banget sih gue yang ini nih. Gue bener-bener keren. Eh menurut gue keren banget yang ini. Nah disini udah ada 6% ya. Gue udah ngecas berapa waktu ya. Disini ada strap counter, pedometer. Ada penghitung kalori. Disini ada map, distance. Jadi berapa jauh kalian ini. Ya kurang lebih gue rasa fiturnya sama ya. Disini ada fitur tidur. Ini ada timer. Disini ada buat olahraga. Penghitung heartbeat sama kalori. Disini ada fitur messenger. Disini ada player. Wah disini ada player. Ini ada fitur shutter nih. Cuman gue ngerti cara gunanya ini gimana. Apakah ini ada kamera. Soalnya gambarnya kamera nih. Atau mungkin ini shutter buat di handphone kalian. Jadi kalo kita pucat gini. Handphone-nya di mode kameranya tuh bakal jepret. Kelebihan dari yang satu ini. Gue rasa sih dari bodinya. Udah rigid sih bentuknya. Ini full metal lah. Gue rasa besi lah gitu. Gak cuma plastik di finishing besi. Dan juga fiturnya yang spesial dari sini. Itu ada fitur media player sama shutter button. Jadi kalo kita udah integrasikan ini. Kalo kita udah integrasikan ini dengan handphone kita. Gue rasa ini bisa difungsiin dengan maksimal. Oke untuk harganya. Dan untuk harganya ya. Untuk harganya kali ini. Ini JBLES 5.3 Pro ini dibanderol dengan harga Rp 721.000. Ya dua kali lipat lah hampir. Gue rasa sih ini kalo kalian lebih suka sama barang-barang yang bentukannya lebih muscle gitu. Gue rasa ini bisa jadi pilihan kalian nih. Soalnya di harganya sih gue rasa oke. Kita simpulkan lagi ya. Kita bariskan ini. Ini. Sama yang JBLES. Mana JBLES. Dan ini mungkin gue udah baris ini 4 nih. Kenapa cuma 4. Kan tadi gue jelusinnya ada 5 gitu. Ya sebenernya. Jam ke 5 itu udah menjadi cameo di video ini. Dari awal sampe sekarang. Cuman beberapa kali tadi dicopot gitu. Jadi jam ke 4 itu adalah jam gue yang ini nih. Jadi gue udah pake ini nih sebelumnya. Dan ini kenapa gue pilih yang ini. Karena gue rasa ini lebih menarik. Yaitu jam yang gue pake kali ini adalah jamnya dari Huawei. Huawei Honor. Dan di jam yang satu ini gue gak bakalan bahas lebih banyak. Karena gue bakalan bikin spesial video buat yang satu ini. Karena gue udah menggunakan ini buat gue olahraga. Serius ya gue olahraga ya. Gue pemenang sepeda pake ini. Jadi gue udah pake smartwatch ini buat olahraga. Sebenernan gue udah pake buat main sepeda. Keliling-keliling komplek gitu ya. Sambil cari makanan. Ini fungsinya gue rasa lebih banyak dari ini ya. Soalnya wajar aja. Di Huawei Honor Watch Magic ini. Ini harganya juga udah lumayan. Soalnya di jam yang satu ini harganya itu 1,9 juta. Dan kalo misalkan gue cek di harga lokalannya. Ini bisa dibanderol seharga 2,2 juta. Jadi menurut gue ini harga yang sangat menarik lah. Kalo misalkan kita beli di Banggood. Soalnya gue pas dapetin ini tuh bener-bener simpel banget lah. Mungkin dari UI pertamanya itu dari bahasa Mandarin ya. Tapi pas kalo kita udah koneksiin menggunakan aplikasinya Huawei sendiri. Dia bakal otomatis berubah ke bahasa Inggris. Ya nyesuaiin sama ID lu lah. Dan gue pun juga udah... Ini secara... Ini ya impresi awal. Dan impresi awal gue buat smartwatch yang ini kurang lebih sama. Kayak jam-jam yang udah bisa integrasi sama WhatOS-nya Google. Cuman sayangnya ini belum. Jadi gue bakal jelasin lebih lengkapnya di video selanjutnya. Ya beberapa video selanjutnya lah. Jadi langsung aja. Mungkin gue bakal kasih nilai dulu buat 4 jam yang satu ini. Dan ini gue bakal kasih nilainya nanti. Setepas di video pembahasan lebih dalamnya. Dan untuk jam pertama. Jam pertama itu adalah yang ini. Jamnya si smart bracelet. Yang harusnya namanya... Namanya Becky. Becky E33. Gue bisa kasih nilai ini. Untuk harganya Rp. 300.000 ya. Untuk sekedar ini sih gue rasa udah kasih 5 dari 10. 5. 5. Bukannya jelek ya. Mungkin gue rasa gue agak kebingungan sama fitur-fiturnya. Mungkinnya barang yang kedua. Itu adalah ini nih. Becky K1. Kok gak banyak lah. Nah Becky K1 nih. Dari penampilannya sih ya udah standaran banget lah. Kayak cuma sekedar infografis yang... Simple banget lah desain. Dan dia pun katanya layarnya udah menggunakan layar warna... Layar AMOLED gitu. Ya gue sih gak tau kenapa. Gak tau percaya apa enggak ya. Cuman... Ya dari warnanya sih udah ukil lah. Disini gak terlalu... Vibrant yang lebay gitu lah. Gue bisa nilai buat... Harga ini. Harga itu Rp. 400.000. Gue bisa kasih nilai itu di... Mungkin Rp. 6.5 kali ya. Rp. 6.5 dari Rp. 10. Itu Rp. 6.5 bukan jelek ya. Mungkin karena gue belum biasa doang. Gue ingetin lagi. Selanjutnya itu adalah barang yang ketiga. Zeblaze Crystal 2. Nah Zeblaze Crystal 2 ini gue rasa lebih bagus fiturnya. Dan bentuknya pun yang dibanding sama yang pertama ini lebih... Ini lah lebih proper lah gitu. Gak cuma sekedar kayak kotak gitu doang disini. Penggunanya juga gak susah sih. Tampilannya juga ya. Walaupun tampilannya itu gak sebagus sama yang... Baik ke IK1 ini udah oke lah. Fitur-fiturnya udah oke. Udah bisa diintegrasikan dengan handphone juga. Dan gue bisa kasih nilai ini Rp. 7 dari Rp. 10. Untuk harganya soalnya Rp. 300.000 ya. Kalau misalnya dibanding sama yang ini. Gue lebih milih yang ini soalnya. Lebih simple aja gitu. Oke selanjutnya itu barang yang keempat. Barangnya si Zeblaze 5.3 Pro. Yang bentuknya itu sangat-sangat menarik gitu ya. Saat ini. Gue pake ini ganteng sebenernya. Kalau orang gak ngerti gitu ya. Buat jalan gitu kan oke gitu. Jadi gue bisa kasih nilai ini mungkin di... 7 juga kali. Sama kayak Zeblaze yang ke Zeblaze Crystal 2. Tapi overall sih. Kalau berdasarkan fungsinya doang ya. Kayak misalkan kalian gak melihat dari brand. Atau misalkan mau yang mahal atau gimana. Mending ini, mending ini ya. Kalau misalkan dari fungsinya doang nih. Keempat smartwatch kali ini. Ini ya fiturnya udah proper. Udah bisa mendeteksi langkah kaki lo. Kayak heartbeat lo gitu kan. Jadi oke lah. Jadi kalau kalian penasaran juga nih. Lebih spesifik tentang keempat smartwatch kali ini. Kalian bisa cek aja di deskripsi kita. Karena gue disitu udah jelasin. Karena disitu gue udah taruh juga nih. Kayak per smartwatchnya itu kayak gimana. Harganya kayak gimana. Jadi kalian bisa pelajarin sendiri. Kalau kalian tertarik bisa langsung aja beli di Banggood. Karena di Banggood kali ini. Ini bukan promo ya. Eh bukan sponsor ya. Ini emang inisiatif gue sendiri. Karena di Banggood kali ini tuh. Pembayarannya gue rasa lebih mudah. Karena gue melihat ada pembayaran via Alfamart gitu ya. Lebih menarik. Mungkin kayak. Ya ongkirnya agak sedikit lebih mahal sih. Tapi sejauh ini gue pernah juga beli ya. Di luar negeri itu ya ongkirnya kurang lebih sama. Mungkin waktu pengirimannya aja lebih lama. Ya wajar aja lah dari Cina ke sini gitu kan. Ya pintarnya sih ya. Kalian jangan beli barang yang ada di lokal gitu. Misalkan kalau ada di lokal ya lokal aja. Cuman kalau misalkan barang-barang yang unik-unik. Seperti kayak gini nih harganya. Ini harga yang murah gitu kan. Eh ini harga kedua barangnya lebih murah gitu. Ya kalian bisa cari di Banggood kan kayak gini kan. Jarang banget nih di Indo ya kalian bisa dibanggut aja gitu. Apa kalian tertarik atau tidak? Ya silahkan komen aja di bawah. Nah tulis komen kalian gimana komentarnya. Apakah ini bagus atau ini enggak. Ataupun kalian juga mau request suatu barang yang perlu di unboxing lagi. Silahkan komen aja di bawah. Oke buat yang ini. Honor Watch Magic. Bisa di tengguh aja videonya oke. Oke buat kalian baru aja beli jam yang ini nih. Harga Rp20.000. Tapi THR kalian masih ada sisa Rp100.000 plus Rp20.000 gitu. Bisa aja nih beli baju ST Media. Karena kita udah mau masukin ke badge keduanya. Karena di badge pertama bajunya itu sangat-sangat laku. Dan baterai gue abis. Jadi buat kalian yang enggak mau ketinggalan. Bisa cek aja di Instagram kita. Di swipe sedikit tuh ada beberapa baju. Atau mungkin nanti gue mau post lagi. Kalau misalkan udah ada badge 2-nya. Jadi siapin uang THR kalian. Atau kalian punya uang jajan lagi. Buat beli kakos dari ST Media. Oke gue langsung closing aja. Udah gitu aja. Like videonya kalau kalian suka. Subscribe terus ke channel ST Media. Dan klik tombol lonceng. Biar jadi notif squad ST Media. Dan terpenting juga share-share terus ke temen kalian. Biar tau smartwatch murah dari luar negeri. Terutama dari belomu. Itu kayak gimana aja. Oke disini ada gue Aldi. Disitu ada Nanda sebagai kameraman pertama. Disitu ada Ska. Gue lupa namanya. Disitu ada Ska sebagai kameraman 2. Mengucapkan. Dengan lagi. Oh udah. Lihat ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Tepetit. 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 Tepetit.